Sepekan usai puncak Hari Raya Aidilfitri, warga bersiap merayakan Lebaran Ketupat. Tradisi ini telah berlangsung ratusan tahun dan terus berjalan hingga kini. Salah satunya di lingkungan Masjid Baitul Mu'min, Tihuk Chandra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Oleh masyarakat muslim, budaya ketupatan diakini bagian warisan kejayaan Hindu-Buddha yang telah mengalami akulturasi dan pengubahan makna di masa lalu. Ketupat atau Kupat merupakan sebuah tradisi memuja Dewi Sri, Dewi Pertanian, dan Kesuburan. Dewi Sri dianggap sebagai pelindung kelahiran, kehidupan, kejayaan, dan kemakmuran. Setelah masuknya Islam, Kupatan diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga pada masa Kerajaan Demang. Oleh masyarakat Jawa, Islam, Kupatan difungsikan sebagai syukur kecil kepada Tuhan. Dalam buku Malai Anal of Semarang and the Cribbon, H.J. de Graff mengatakan bahwa ketupat merupakan simbol perayaan Hari Raya Islam pada abad ke-15 pada masa pemerintahan Kesultanan Demang. Dalam bukunya Graff, Janur merupakan identitas budaya pesisir karena di daerah pesisir dipenuhi dengan pohon kelapa. Clifford James Graff adalah seorang ahli antropologi asal Amerika Serikat yang banyak melakukan penelitian di Indonesia. Ia mengatakan, orang Jawa meyakini Janur Kuning dapat digunakan untuk tolak balak. Oleh sebab itu, ketupat banyak digunakan dalam berbagai upacara adat. Janur dalam bahasa Jawa merupakan kependekan dari Jatining Nur yang memiliki makna cita-cita untuk menggapai cahaya ilahi dengan hati yang bersih. Lebaran ketupat yang dirayakan pada tanggal 8 syawal merupakan bentuk penyisipan nilai Islam dalam budaya lokal. Tujuan utama diselenggarakannya ketupat oleh masyarakat muslim khususnya di Pulau Jawa adalah untuk memperkuat tali silaturahim antara sesama. Pada masyarakat Tiyuh Chandra Kencana, kupatan menjadi waktu yang istimewa. Pasalnya, pada hari itu akan dilangsungkan kendurian ketupat yang dipimpin oleh tokoh desa setempat. Dilanjutkan saling mengirim ketupat ke kerabat dan tetangga. Dengan saling mengirimkan ketupat, silaturahmi antar warga semakin erat, sementara di keluarga masing-masing menikmati ketupat yang dilengkapi dengan berbagai sajian lainnya seperti lontong serta sayur panggang dan jajanan seperti lepet dan lelopis. Wallahu alam ishaf.